assalamualaikum good morning everybody today we will meet again in umina kitchen and don't forget like comment and subscribe in my youtube channel let's go to my kitchen sekarang bunda kita akan membuat atau menghias puding susu untuk kue ulang tahun nah bahan-bahan yang harus kita siapkan saya menyiapkan dua puding susu warna coklat boleh sesuai selera bunda atau menggunakan bahan puding yang lain juga tidak apa-apa ini untuk mempermudah bunda ini saya menggunakan yang ready aja yang nutrijel model seperti ini ya nih saya siapkan dua bungkus dan eh air satu liter karena bunda karena saya merasa manisnya sudah cukup dengan takaran ini saya tidak memberi gula lagi tapi kalau Bunda mau boleh Bunda tambahkan gula sesuai selera Bunda dan atau Bunda mau membuat dua lapis warna boleh satu pudingnya ini dengan takaran 500 mungkin Bunda bisa mau membuat Hai dua layer atau dua warna boleh umpamanya puding dengan putih yang eh puding susu yang berwarna warna coklat dengan yang berwarna pink atau putih boleh nih saya menggunakan satu warna ya warna coklat nah untuk toppingnya hiasannya nanti di puding itu saya menggunakan buah-buah boleh Bunda menggunakan buah apa aja nanti saya akan memotong buah-buah ini dan menghias di atasnya saya menggunakan strawberry buah strawberry kiwi dan anggur boleh Bunda menggunakan sesuai selera Bunda mungkin buah seri atau buah mangga boleh ya Nah ini kita mengambil dengan bahan-bahan yang ada dan juga dengan eh ini yang tusukan happy birthday bisa Bunda order di online ya ini saya order di Shopee ya Nah ini nanti bahannya akan kita gunakan untuk membuat hiasan kue ulang tahun puding ulang tahunnya ya dan boleh Bunda siapkan lidi karena kita nanti akan menusukkan lidi ini ke eh buahnya biar dia tahan gitu ya Nah ini dia bahan yang kita gunakan untuk prosesnya sangat gampang Mari kita ikuti selanjutnya nah sekarang kita untuk proses pembuatannya kita dekatkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan nah ini ya Bunda eh kita akan masukkan dulu atau kita panaskan kompornya ya nah ini airnya kita masukkan 1 liter air ya Nah ini boleh pudingnya kita buka dan kita langsung masukkan aja ya nanti kita aduk 2 2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 nah ini kita aduk aja ya biar dia menyatu kalau tidak mau langsung mengumpal apinya kita kecilkan dulu biar kita aduk dulu nah ini bagi kita yang mau membuat hiasan puding ulang tahun buat anak atau siapa aja denda sangat simpel ya dan praktis karena sekarang bahan-bahannya semuanya udah ready ya jadi kita nggak perlu terlalu banyak atau terlalu lama memprosesnya nah ini kan nah kalau Bunda mau menambah gula boleh seandainya ingin lebih manis gitu kita coba dulu ya boleh ya Bunda ini kan sesuai dengan selera Bunda ya tapi kalau menurut saya saya sudah cocok dengan manisnya jadi saya tidak menambahkan ini lagi ya menambahkan gula kita matikan apinya boleh kita saring waktu menempatkan ke loyang ataupun tidak tidak apa-apa ini terlalu dah halus ya nah ini saya akan menggunakan loyang yang bunder kita akan masukkan dulu ke loyang nah dan habis itu akan kita dinginkan nah Bunda untuk membuat huruf-hurufnya buat puding itu nanti kita bisa menggunakan oh maaf ini ya nah ini huruf-huruf yang akan kita cetak kita bisa order ini saya order di Shopee ya nah ini kita siapkan terus kita akan membuat kombinasi warna yang kontras atau berbeda dengan yang pudingnya karena pudingnya tadi bisa saya bikin warna coklat untuk hurufnya saya akan cetak dengan warna putih nah bahan yang digunakan saya menggunakan satu agar-agar plain dan saya akan masukkan satu bungkus susu frozen flag nya dengan 400-500 air saya agak saya gunakan 400 biar nanti hurufnya agak sedikit mengeras dan saya menggunakan 100 gram gula pasir yang akan kita tambahkan nanti ya karena bisa kita tambahkan buat eh kita menggunakannya kan cuma sedikit ya buat huruf sisanya akan kita keraskan nanti bersama dengan agar-agar sebelumnya ya atau puding sebelumnya nah oke prosesnya ini tempat untuk kita memasak agar-agarnya nah saya kita masukkan air yang kita siapkan sebanyak 400 terus tadi milih kita masukkan aja gulanya sekalian terus kita akan masukkan susu dan agar-agarnya ya bisa menggunakan jelly juga tapi karena saya punya agar-agar aja kita ini aduk aja dengan agar-agar ya Bunda nah terus kita masukkan susu ini susunya kita masukkan sekalian nanti baru kita aduk ya nah ini udah cukup manis nantinya kita aduk nah ini akan kita panaskan di atas api sampai mendidih ya Bunda kita panaskan kita panaskan dulu ya nah ini saya menggunakan jarum suntik untuk memasukkan ininya tadi udah saya sedot ya yang agar-agarnya kita akan menyetak memasukkan ke huruf-huruf ya nah ini kita cetak ya Bunda nah setelah itu kita akan masukkan ini kita pinggirkan biar mengeras kita dinginkan ya Bunda ya nah ini daripada sayang kita masukin ke sini ya ke sini ya sebenarnya tadi kan satu lapis ya Bunda cuman kan daripada kita bukan buang ya daripada kita tidak gunakan nih bisa kita masukkan ke adonan yang sebelumnya tapi kalau punya satu aja nggak papa satu adonan nah ini kita biarkan sampai dia mengeras dan bisa kita buka dari cetakannya ya kita akan lanjutkan lagi untuk hiasan selanjutnya nah ini Bunda kita akan menghias puding nah ini boleh terserah Bunda hiasannya ya ini karena agak kecil pudingnya jadi boleh kita eh tiga-tiga aja gitu ya nah ini happy birthday nya boleh kita taruh nah ini eh ininya boleh kita eh hias dengan nah ini kalau Bunda mau ini ada anggur terus kita bisa eh apa namanya Bunda nih huruf-huruf yang sudah saya keluarkan tadi kita bisa eh apa namanya Bunda nih huruf-huruf yang sudah saya keluarkan tadi dari cetakan ini ya nah ini hasilnya nih seperti huruf-huruf ya nah ini nah kita bisa hias umpamanya kita memberikan contoh maaf ya ini tadi karena campuran dari yang putih ya ini kita bersihkan ini boleh kita tingkatin aja nah seperti ini biar kelihatan anggurnya nah ini kita cari yang huruf eh es mana tadi ya udah campur semua ya ini ya ini HBD Sarah kelihatan kan ini kita sebagai contoh aja ya nah ini love love nya disini nah itu kelihatan kan HBD nya nah ini sebagai contoh nah eh oke nah gitu nah ini dia puding yang kita hias sebagai sebagai ulang tahun ya ini bisa kita ganti umpamanya HBD sekarang kita foto dulu ya contoh nih HBD ini A nya S nya Y R nya kita ganti dengan Y huruf Y oke nah nah ini seperti ini kita akan dokumentasi dulu ya nah ini seperti ini hurufnya biar kalau nggak mau goyang bisa kita tusuk dengan lidi ya Bunda nah coba ini mereka Terima kasih telah menonton!